Ini malam ini pukul 2 kita berangkat lagi ke Medan dari Rosmali. Tadi jam 12 sampai dari Bandar Aceh. Saat ini kita masih ada di kota Langsah. Penumpang silakan untuk ke toilet. Kita berhenti sejenak di rumah makan sama Langsah. Di dalam ada tempat sholat. Kola Simpang adalah salah satu kota yang di Aceh yang akan berbatasan langsung dengan Sumatera Utara kalau tidak salah. Ini situasi di rumah makan sama Langsah, Kuala Simpang. Toiletnya lumayan bersih. Tempat sholatnya juga bagus. Jadi cocok untuk tempat dijadikan rehat sejenak ketika menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tadi kita bertolak dari Lok Semame. Ini kita ada di trek Medan. Area Teluk Mengkudu namanya. Setelah sholat, melepas lelah sejenak, kita kembali lagi ke kendaraan. Hari ini lumayan ngantuk. Jadi sejenak. Keberadaan kita di rest area. Sebab dia juga kecapek nunggu. Ini ayah nih. Dan bunda ini udah. Ini bunda udah kecapek ya tuh. Bunda masih bisa senyum. Masih senyum. Udah pengen pulang cepat-cepat. Sopirnya tapi udah ngantuk. Serhat dulu. Sekarang kami berada di jalan tol Teluk Mengkudu. Tapi menarah ke? Menarah ke Tebing Tinggi. Sopir Lintas Sumatra. Oh, Sopir Lintas Sumatra. Mulai dari Bandar. Dari Bandar Aceh. Kemudian Lok Semame. Kemudian Medan. Dan melanjutkan ke kampung neneknya. Yaitu ke Batubara. Driver from Jakarta. The best. Ya? Ya. Oh, ya Lydia. Oke, Lydia. Ini dia bunda. Iya, ulang tahun ke-10. Dia akan ke Jakarta. Ya, kami lagi sedang menuju ke Tebing Tinggi. Dari Teluk Mengkudu. Sungai Rampah. Kita berada di Tebing Tinggi. Sumatra Utara. Kita telah berada di gerbang tol Tebing Tinggi ya. Tol hanya sampai di gerbang tol Tebing Tinggi. Semoga ke depan akan ditambah lagi tolnya. Ini jalan raya lintas Sumatra. Berada di Kaupaten Batubara. Kita berada di Indrapura. Kita berada di Indrapura. Ini adalah kota Indrapura. Ke setiap orang Batubara. Pasti kenal. Dan menginat kota ini. Teman-teman, ini ya biasa. Motor di atas angkutan. Ini kita berada di Simpang 3. Kaupaten Batubara. Ini dulu, tiap hari saya ini menjalankan. Saya lewatin ya, naik sepeda. Kalau hanya dulu, sekali begitu 17 kg jaraknya. PP 34 kg ya. Tiap hari. Gambarnya yang mirip nih. Perubahannya kayaknya nggak banyak. Yang menunjukkan jam 5.30 sore. Setelah ini kita akan jalan ke kunjung gubu. Inilah situasi Simpang 4. Ini ke arah pangkalan ini. Pada hari ini. Hari Sabtu. Ini ya? Ini ya? Tau usah tak? Ya, sukit ini ya. Oke. Ini suasana di Simpang 4. Kita antar Bunda dan Ayah dulu disini ya. Setelah itu saya akan lanjutkan ke Bundung. Ini suasana jalan ke Pokan ya. Menuju Tanjung Tiram. Pokan masih sama seperti yang dulu. Belum ada perubahan yang signifikan. Padatnya masih sama. Ini arah bagan dalam. Arah kebum. Ada satu arah. Ini orang jual-jualan ikan. Tanjung Tiram. Pelabuhan Tanjung Tiram ya. Kayaknya mobil banyak disana. Katanya orang lihat-lihat pelabuhan. Kita akan coba masuk. Ini adalah para nelayan yang serang pulang ya dari melaut. Ikan-ikan yang dihasilkan disini sangat enak. Lemak. Rasanya lemak sekali. Pelabuhan ini tempat masyarakat berwisata. Inilah situasi terkini. Pelabuhan Tanjung Tiram. Arusnya kelihatan terat sekali ya. Oke ini air sudah pasang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.